Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wal'akibatulilmuttaqin Wal'khusronulilasyin Allahumma salli wa sallim Ma'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah kami merasa bergembira pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam hidayah Islam maka itu kenikmatan yang sungguh luar biasa dan mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim bil'alamin Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang kali ini dengan tema sholat duha ada pun judulnya adalah pilih istighfar yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca usai duha agar diberi ampunan dan rezeki melimpah ketika kita selesai sholat duha kadang ada sebagian sahabat kita yang masih ragu-ragu untuk memilih istighfar yang akan dibaca setelah selesai sholat duha namun disini ingin kami sampaikan agar saudara-saudaraku bisa yakin bahwa ternyata ada istighfar khusus yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca usai sholat duha lantas seperti apa wujudnya untuk itu mari kita simak bersama bahwa hal ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radiyal anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sholat duha lalu membaca doa Allahumma khfirli wa tub'aniyya inaka'an tatta wa burrohim beliau membacanya sampai seratus kali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani yang termaktub di dalam kitab Al-Adabul Mufrat jadi yakinlah bahwa inilah tuntunan Rasulullah ketika selesai sholat duha beliau membaca doa tersebut kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khfirli wa tub'aniyya inaka'an tatta wa burrohim sekali lagi agar jelas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khfirli wa tub'aniyya inaka'an tatta wa burrohim dibaca Usai Duhas sebanyak seratus kali ada pun artinya ampunilah aku ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku sesungguhnya engkau adalah zat penerima taubat lagi maha penyayang itulah arti dari istighfar yang diajarkan Rasulullah kepada Saidah Aisyah dan kita tahu itulah yang sesuai dengan anjuran Rasulullah lantas bagaimana manfaat jika kita membaca itu membaca istighfar manfaatnya sungguh sangat banyak sekali berkaitan dengan itu ingin kami sampaikan satu hal sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut Rasulullah bersabda barang siapa memperbanyak istighfar atau mohon ampunan kepada Allah nistaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesedihannya dan setiap kesempitannya diberi ke lapangan dan Allah akan memberinya rezeki halal dari arah yang tiada di sangka-sangka makanya setelah selesai duha maka biasanya orang yang tahu akan membaca istighfar sebanyak seratus kali maka rutinkanlah sholat duha anda walaupun ini ibadah sunnah tapi sunnah mu'agadah atau sunnah yang dikuatkan untuk dikerjakan hal ini tadi disampaikan manfaat istighfar tadi hasil dari Imam Abu Daud demikian yang dapat kami sampaikan ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhir kalam bila hitau fiqh walidayah walidayah walibarukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati